Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai teh ya, jadi tanaman teh itu dikenal dengan nama latin Camellia sinensis. Jadi salah satu alasan kita mengkonsumsi teh pertama karena dia mengandung penyegar ya, jadi bahan penyegar itu yang terdapat pada teh adalah kafein. Jadi sama seperti yang ada pada kopi, nah kafein ini memberikan efek segar terhadap orang yang mengkonsumsinya. Nah selain teh itu mengandung penyegar, teh ini adalah minuman yang kaya akan antioksidan, ya jadi kaya akan antioksidan, antioksidannya itu terutama dalam bentuk katekin ya, jadi katekin-katekin ini juga di dalam teh ini ada banyak sekali turunannya dan katekin yang paling kuat itu sebagai antioksidan adalah epigalokatekin galat. Sehingga teh ini sudah banyak orang yang melakukan penelitian, jadi dia ada kontribusinya juga untuk mereduksi penyakit kanker, penyakit tumor. Kemudian untuk mengkonsumsi teh, jadi mengkonsumsi teh seperti biasa ketika kita membeli teh itu dalam keadaan kering itu kan dia dengan kadar air yang sekitar maksimum itu 8%. Jadi untuk mengambil manfaat yang terdapat pada teh sebaiknya kita menggunakan air yang panas ya, jadi air yang kita gunakan itu sebaiknya memang air yang setelah mendidih kemudian langsung kita seduhkan ke dalam teh kita supaya komponen-komponen bioaktif yang bermanfaat sebagai antioksidan itu maksimal kita ekstrak dengan air kita. Tetapi mungkin beberapa kali ada juga orang yang mengatakan bahwa mengkonsumsi teh ini pada suhu 70, pada suhu 80. Nah ini lebih ke bagaimana orang itu menyukainya ya, jadi dengan menggunakan suhu 70, 80 tentu tidak semua yang akan terekstrak. Jadi ini lebih ke kesukaannya saja, jadi tetapi kalau untuk mengambil semua manfaat yang di dalam teh ini sebanyak-banyaknya sebaiknya kita menggunakan suhu yang tinggi, semakin tinggi suhunya akan semakin banyak senyawa-senyawa yang kita ekstrak. Jadi katekin-katekin itu berada di dalam teh itu memberikan rasa sepat, jadi mungkin beberapa orang tidak suka dengan sepat yang terlalu tinggi, sehingga makanya mereka menyarankan sebaiknya menyeduh teh ini suhu 70, 80, jadi artinya suhunya lebih rendah tentu saja. Komponen bioaktif yang diambil itu juga terbatas jumlahnya. Nah juga sebaiknya kita mengkonsumsi teh ini mungkin satu kali sehari boleh menggunakan sedikit gula, tetapi kan untuk beberapa orang mereka mengkonsumsi teh ini beberapa kali dalam sehari. Nah sebaiknya mengkonsumsi teh itu tidak pakai gula, karena yang tidak baiknya itu adalah gulanya, sedangkan untuk tehnya itu memang tidak apa-apa karena dia mengandung antioksiden yang tinggi. Tetapi beberapa penelitian juga menemukan bahwa teh ini juga akan sedikit menghambat penyerapan zat besi, tetapi ada lagi artikel yang menyebutkan bahwa sebenarnya bagi orang-orang yang normal itu tidak masalah ya, jadi karena senyawa-senyawa antioksiden, komponen-komponen bioaktif yang terdapat pada teh ini merupakan senyawa metabolik skunder, jadi keberadaan itu hanya sedikit sekali, jadi tidak akan mengganggu secara banyak ya protein yang kita konsumsi. Mungkin itu saja informasi mengenai teh yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.